Intro Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama Tuhan, terima kasih untuk hari ini Sekarang kita ingin mulai pelajaran kita Berdoa kita, Tuhan, dalam nama Tuhan kita berdoa, Amen Hai, selamat pagi, hari ini Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang Apa adalah Seed Dispersal Anda bisa buka buku, p. 69 Lihatlah ini, Anda tahu nama ini? Ya, ini adalah perempuan dari forest tree dalam bahasa This is called palasa, ya Bahan pewarna alami Jadi ini tanaman yang digunakan untuk membuat bahan pewarna alami, ya yang tumbuh banyak di India, Asia Tenggara, dan Indonesia bagian Barat Oke, and then can you see this one? Okay, this one fruit ya Inside fruit, is it? Nah, fruit containing seeds Jadi dalam buah ini ada biji-bijian And then look at this Nah, this one right fruit yang di bawah ini Berjatuhan itu buah matangnya, ya Buah yang udah matang, biji-bijinya yang matang itu berjatuhan Okay, and then I wanna ask you If most of the seeds from the ripe fruit were to drop onto the ground below the tree Like this, look at this, ya Would they be able to grow well? Jadi, apakah dry fruit yang jatuh dari atas ke bawah ini Akan tumbuh baik? Jika memang biji mereka akan tumbuh baik Apakah bisa semuanya tumbuh? Ya, the answer no, ya Why? Because they would have to complete with one another And the parent plane for water, like in space Jadi, for grow, they need water, like in space Berarti semuanya tidak bisa tumbuh, ya Look at your group page L69 If all seeds landed on the ground beneath the parent plane Overcoding would occur Jadi, kalau semua tumbuh itu akan sesak, ya Gak mungkin semuanya tumbuh The young plants that germinate from the seeds Would have to complete with one another And the parent thing for water, life, and space They would cause the plants to be unhealthy And they could die Jadi, kalau mereka tidak dapat cukup water, life, and space Mereka akan mati dan tidak bisa tumbuh And then, to prevent overcoding The seeds are scattered from the parent plane The scattering of seeds from the parent plane It's called seed dispersal Jadi, karena tidak mungkin semua biji itu akan tumbuh di bawah Maka diperlukan scattering Maka diperlukan scattering Apa itu? Penyebaran Jadi, biji-biji itu harus menyebar kemana-mana agar dapat tumbuh The scattering of seeds from the parent plane is all seed dispersal Penyebaran biji Penyebaran biji Ini dia, tanaman induk Ini dia, tanaman induk Ini dia, tanaman induk Ini dia, penyebaran biji Ini dia, penyebaran biji Supaya bijinya itu menyebar Menyebar So, the scattering of seeds from the parent's plane It's called seed dispersal Okay, remember Beside protecting the seeds Fruit has another important function It helps disperse the seed Jadi, di samping untuk melindungi biji Buah itu juga membantu proses penyebaran biji Ya, penyebaran biji Let's continue Seed may be dispersed by wind, water, animals, and explosion So, we learn the first Dispersal by wind Okay, the characteristic plane can dispersal by wind The first, they are usually small and light Ya, and then the fruit is fluffy or has wind-like or parachute-like structures Fluffy and light, that's mean lembut dan ringan Ya, the fruit is fluffy They are usually small and light, kecil dan ringan Ini dia, the fruit is fluffy ya Lembut dan mempunyai sayap Seperti atau kalau kamu lihat parasut Seperti parasut itu ya The example of this plane dispersal by wind Ya, the example is Dandelion fruit And then maple tree Ya, look at this maple tree ini Ada seperti sayap Jadi, kalau plane yang seperti ini Itu dispersal-nya by wind Okay, next Dispersal by water The characteristic They usually can float Or are inside fruit That can float on water Ya, the example is Coconut And then lotus And then next Dispersal by animals The characteristic is The fruit may be sweet and juicy And then the fruit may be have hooks or stickers Ini ada petaitnya Atau stiff hairs Stiff hairs rambut Ya, apa kegunaannya Untuk menempel di bumi hewan Atau patahnya Untuk menempel di bumi hewan Dan di pakaian manusia Ya, jadi Kalau misalnya Tumbuhan itu punya pengait Atau Bulu-bulu Yang rambut Yang kaku Itu akan menempel di bumi hewan Dan di pakaian manusia Dan itu Akan membantu Dispersal ya State dispersal ya Nah ini dia The example of dispersal by animals Okay How about the example of plane Ini dia Mango Cherry And this one You know What the name of this Yes Mishoma plane Putri Malu Ya Ini Putri Malu ini Ada pengaitnya ya Next Okay Dispersal by explosion Okay Explosion itu ledakan ya Okay The characteristic The plants Dispersal by explosion They are released When the fruit ripens Drives up And explodes Nah kalau ini Terjadi Pada tumbuhan Jika tumbuhan itu Buahnya sudah matang Mengering Dan kemudian terjadi ledakan Ya ini seringnya In the forest ya Di hutan Okay What the example This one The flame of the forest And then this one Saga tree And then Rubber ya Tanaman Karet Okay My student I think Enough for today What is seed dispersal And then For today We have learnt About the seeds Of plants Are dispersed To prevent Overcrowding Ya untuk menghindari Pertumbuhannya Terlalu banyak Makanya Perlu Dia Dispersed Perlu disebarin Supaya tidak bertumbuh Di satu tempat ya The seeds Of plants Are dispersed To prevent Overcrowding And then The second Beside protecting The seeds Fruit also Helps seeds Dispersed And then Seeds Can be dispersed By wind Water Animals Or Exposure Let's pray My kids Thank you Jesus For our lesson Today Please Bless us You can memorize All of our lesson In Jesus name We pray Amen We pray We pray To be continued To be continued